Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Oke guys, seperti biasa ya, hari minggu waktunya buat ngebahas video-video creepy Dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Oke guys, kita mulai video hari ini dengan sesuatu yang viral belakangan ini Sebelumnya gue pengen tanya nih, kalian tau drama Korea yang judulnya Start Up gak sih? Kalau kalian gak tau, berarti kalian kurang update guys Sama kayak gue Jujur gue sama sekali gak ngerti, karena gue juga gak ngikuti, gue gak nonton Tapi entah kenapa, kayaknya drama Korea yang satu ini kayaknya heboh banget ya belakangan ini Jadi, ada sebuah scene di drama Korea ini Persisnya di episode yang ke-10 dan di menit ke-43 Dimana disitu ada sebuah adegan Ada seorang cewek yang jujur gue sendiri juga gak tau namanya siapa Doi lagi duduk di halte bus sendirian Dan tiba-tiba, di belakangnya itu kayak muncul sesuatu Yang katanya warga Pes 62 adalah sebuah penampakan So, gue pengen kalian perhatikan video ini Bye-bye Di video yang baru saja Kayak ada siluet berwarna putih yang tiba-tiba muncul di belakang halte bus ini Seperti yang kalian kira Yes, banyak yang ngira katanya sosok yang tadi itu adalah sosok pocong Karena emang siluetnya itu mirip banget Tapi, sama sekali gak ada informasi tambahan lainnya Yang bisa gue dapetin lagi tentang sosok putih-putih yang ada di belakang halte bus yang tadi Kalau dilihat-lihat sih, emang mirip poci ya Tapi, kalau kalian perhatiin di video yang tadi Penampakannya itu lumayan lama guys Dan sosoknya itu cuma diem berdiri disitu aja So, menurut gue bisa jadi yang tadi itu bukan poci Mungkin bentukannya aja yang mirip Bisa jadi disitu ada bangunan Atau ada lampu Atau mungkin ada dekorasi taman yang bentuknya kebetulan mirip kayak gitu Tapi, gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian? Next video berikutnya gue dikirimin sama Saptori Tupalesi Assalamualaikum Bang Rian Salam kenal, saya Brian dari Papua Barat Ini penampakan hantu anak kecil di Polres Kayamana, Papua Barat Menurut bang, ini real gak? Oke guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Sebenernya gue gak tau Informasi lokasi dari Saptori ini Bener atau enggak? Katanya video yang barusan itu lokasinya ada di Papua Barat Dan seperti kalian bisa lihat ya Di video yang tadi itu banyak anggota kepolisian So, kayaknya lagi ada acara kepolisian gitu atau apa Gue juga kurang paham Tapi, tiba-tiba di Saung itu Kayak ada sesosok wajah anak kecil yang pucat banget Dan sosok itu kayak ngeliatin ke arah bapak-bapak yang ada di dalam air Penampakannya tuh kelihatan jelas banget, men Dan gue rasa kayaknya video kayak gini Gak mungkin settingan ya Dan gak mungkin juga di acara kayak gitu Ada anak kecil yang dandan kayak tadi So, menurut gue bisa jadi penampakan yang barusan itu penampakan yang real Tapi menurut gue bisa jadi sosok yang tadi itu cuma ilusi optik Bisa jadi sosok yang tadi itu adalah sebuah jaket berwarna hitam Yang kebetulan kayak dicantolin ke atas kayu gitu guys Tapi gue juga pengen denger nih gimana menurut kalian Apakah penampakan yang barusan itu adalah sosok yang real Atau cuma ilusi optik Next gue dikirimin sama Rizal NRM7 Ini bang coba lo bahas gue dapet dari TikTok Oke guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Jujur gue gak tau kenapa ya Tapi kayaknya belakangan ini video yang satu ini sempat viral Tapi pas gue cari lagi Original uploadernya akunnya itu udah gak ada Dan gue juga gak tau kenapa So, di video yang barusan Ada seorang cewek yang bukain pintu buat temennya Dan temen cewek ini kayak langsung buru-buru buat masuk dengan panik gitu Dan kalau kalian perhatiin baik-baik Di belakang cewek yang buru-buru masuk ke dalam rumah itu Kayak ada sebuah siluet berwarna hitam Dan sosok itu kayak berdiri gak jauh dari pintu masuk yang tadi Banyak yang bilang katanya sosok berwarna hitam yang tadi Itu langsung hilang beberapa saat setelah cewek ini langsung masuk ke rumah Tapi pas gue slow-mo videonya dan gue perhatiin baik-baik Ternyata sosok yang tadi tuh gak ngilang guys Doi masih ada disitu terus Tapi karena kameranya ini mundur Jadi doi ketutupan sama daun pintu Entahlah, tapi gue ngerasa kayaknya bayangan yang hitam tadi tuh bukan penampakan ya Gue rasa kayaknya itu orang deh Apa tujuan cewek ini kok tiba-tiba sebelum buka pintu Dia udah nge-videoin seolah dia kayak siap nyalain kamera Kalau memang misalkan momen ini adalah momen yang lagi panik Lagi tegang, lagi buru-buru Gak mungkin masih sempet-sempetnya buat nyalain kamera Dan ngerekam temennya yang buru-buru masuk ke dalam rumah Menurut gue itu aneh banget Nah ini nih, video yang berikutnya ini juga sempet heboh belakangan ini Gue dikirimin sama Vauhag Langsung aja kita tonton dulu videonya bareng-bareng Videonya singkat, padat, dan gak jelas ya Kenapa gak jelas? Ya karena emang gak jelas anjir Videonya size-nya kecil banget Gelap, pixelate, dan kalau gue zoom malah jadi pecah Ini nih salah satu ciri-ciri penampakan yang diklaim di Indonesia Biasanya videonya itu kualitasnya kentang guys Dan tiba-tiba kayak ada putih-putih aja Dibilang poci, gerak-gerak dikit, dibilang kunti, dan segala macem Biasanya kayak gitu tuh Gue rasa setelah nonton video yang tadi Itu bakalan sulit banget buat nentuin Sosok putih-putih yang gerak tadi itu apa Karena emang kemungkinannya ya bisa banyak banget Kalau diperhatiin sih Ya emang ada putih-putih yang kayak gerak-gerak gitu Di belakang tembong ini Tapi jujur ya, gue gak yakin sih Kalau penampakan yang tadi itu adalah penampakan poci Bisa aja itu cuma sepanduk yang ketiup angin Atau mungkin itu pohon Yang pasti banyak lah kemungkinan yang bisa bikin gerak-gerak kayak gitu Tapi kalau dilihat dari ekspresi orang yang ngevideo ini Kayaknya Do itu beneran kaget sama penampakan yang tadi Kalau diperhatiin, sosok yang tadi itu posisinya agak tinggi ya guys Karena Do itu kayak ada di atas tembok ini Tapi bisa jadi juga Sosok yang tadi itu adalah penampakan pocong yang real Karena informasi yang pernah gue denger Katanya pocong yang real itu gak loncat-loncat Tapi terbang Next video ini gue dikirimin sama Kaisya Kak ini video dari TikTok, apakah ini fake atau real Kita tonton dulu videonya bareng-bareng Jadi video yang tadi itu kejadiannya di Musola ya Kelihatan kayak ada orang yang pake baju coklat Yang posisinya ada di depan orang yang ngevideo ini Dan orang yang pake baju coklat itu kayak gak ada kepalanya Dan setelah gue cari-cari ternyata video ini juga sempet viral banget di TikTok Tapi setelah gue amatin dan perhatiin baik-baik sosok yang tadi Kayaknya itu cuma ilusi optik ya Bisa jadi bapak yang tadi itu kebetulan kepalanya lagi nunduk aja Jadi kepalanya tuh kesannya kayak ngilang Tapi anehnya biasanya kalau orang nunduk Itu lehernya masih kelihatan guys Sedangkan bapak yang tadi Itu kerah bajunya kelihatan Tapi lehernya sama sekali gak kelihatan So ini nih yang menjadi perdebatan diantara warga plus 62 Ada yang bilang katanya yang tadi itu cuma ilusi optik Tapi ada juga yang bilang kalau itu bukan Tapi gue masih lebih percaya Kalau sosok yang tadi itu cuma ilusi optik aja ya Itu cuma orang biasa yang kebetulan lagi nunduk Dan entah kenapa angle-nya kayak pas banget Seolah kayak bapak ini tuh gak ada kepalanya Dan lehernya sama sekali gak kelihatan Video yang terakhir ini gue dikirimin sama Muhammad Handra Langsung aja kalian tonton dulu videonya Seinget gue kayaknya ini video bukan video baru ya Gue kayaknya udah pernah lihat video ini beberapa tahun yang lalu Tapi gue juga gak tau kenapa Tiba-tiba video ini kayak heboh lagi belakangan ini Kalian bisa lihat ya Di atas pohon yang dilewati mobil ini Itu kayak ada orang pake baju putih Yang kayak digantung di atas pohon itu Serius Sosoknya itu mirip banget sama orang men Ada tangannya Ada kakinya Dan ada kepala bahkan rambutnya Sedangkan bajunya tuh kayak pake duster warna putih polos gitu guys Bajunya panjang banget Sampai ke kaki Dan katanya kejadian ini terjadi di Indonesia Sampai sekarang pun gue masih belum dapet penjelasan yang pasti Tentang video yang barusan Tapi pas gue cari-cari ada beberapa informasi yang bilang Katanya sosok yang tadi tuh cuman boneka aja Buat nakutin orang-orang Dan ada juga yang bilang Katanya video yang barusan itu dibuat untuk promo film horor So gimana menurut kalian? Apakah penampakan yang barusan itu adalah sosok yang real? Settingan? Atau cuman prank? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Terima kasih telah menonton